Makanya hati itu kalau sudah mencintai sesuatu, dia secara otomatis akan menghadap kepadanya, akan jadi buddhanya Kalau dia sudah hatinya menghadap kepada sesuatu tersebut, berarti dia semakin menjauh daripada all Makanya paling enak itu, jangan terlalu banyak-banyak kepengen sampean ini Punya toko satu, kepengen toko dua Punya toko dua, kepengen toko di Punya toko tiga, akhirnya mati Akhirnya hatinya belum pernah sama sekali menghadap sama Allah SWT Bismillahirrahmanirrahim Dalam sebuah hikmahnya, Sohibul Hikam Ibn Atta'illah Iskandari R.A. Beliau berkata Tidaklah kalian mencintai sesuatu, kecuali kalian akan menjadi buddhanya Dan Allah SWT Karena ukurannya itu tergantung daripada hati kita Ketika hati kita diambil sesuatu, maka cinta dan suka kepada sesuatu, maka kesanalah hati kita menghadap Ketika menghadap kepada sesuatu selain daripada Allah SWT Maka secara otomatis dia semakin menjauh Daripada Allah SWT Oleh karena itu Hati, apabila mencintai sesuatu, maka akan menghadap kepadanya Akan patuh kepadanya dan mengikuti semua apa yang diperintahnya Sesungguhnya seorang pecinta Kepada yang dicintai pasti akan taat Bohong orang cinta kalau dia tidak mengidolakannya Ya Pasti dia akan taat Ya Wa hadihi haqiqatul ubudiyah Al-khudu' wa ta'ah Hakikat daripada ubudiyah Pengabdian kita kepada Allah SWT Adalah ketika hati kita tunduk dan kita taat kepada sesuatu tersebut Begitupun hakikat daripada ibadah itu sendiri Kapan kita dikatakan beribadah kepada Allah? Ketika hati kita hudu' Ya Rendah Ya Merendah kepada Allah SWT Dan kita taat dengan segala apa yang diperintah oleh Allah SWT Oleh karena itu ya Saya pernah menerangkan disini Kenapa rahasia daripada doa itu Ad-doa Kata Rasulullah SAW Mughul ibadah Otaknya ibadah Tahu otak ya? Otaknya prosesor Kenapa? Karena inti daripada doa itu bukan ketika doa kita dikabulkan Salah Paham ya? Maksud daripada doa itu bukan ketika doa kita dikabulkan berarti kita sukses Tidak Karena doa itu hakikatnya ketika kita ini tazallul Merendah kepada Allah Ngemis sama Allah SWT Ya Ketika itu kita merasa iftikor Butuh kepada Allah SWT Ketika itulah kita ini merasa Kalau kita ini tidak mempunyai daya apa-apa Dan mengemis kepada zat yang maha kaya Disana ada khudu' merendah Disana ada iftikor Ketika kita ngemis merasa miskin di depan Allah SWT Disana ada hakikat ubudiyah Ketika kita mengerjakan doa dengan syarat-syarat seperti ini Disana ada inti daripada ibadah Yang tidak ada dalam ibadah yang lainnya Oleh karena itu dikatakan Ad-doa'u muhkul ibadah Doa itu muh Muh itu otak Otak daripada ibadah Nanti perkara dikabulkan dan tidak dikabulkan Tidak ada doa yang tidak dikabulkan Selama kita memakan yang halal Saya ulangi lagi Tidak ada doa yang tidak dikabulkan Semua doa kita dikabulkan Selama kita makan yang halal Terus Bip, kenapa tidak ada jawaban? Karena Allah yang lebih tahu Kapan waktu terbaik untuk mengabulkan doa kita Kalau kita sebagai manusia selalu ingin cepat Di dalam segala sesuatunya Tetapi Allah lebih tahu Kapan waktu terbaik untuk mengabulkan doa kita Contoh Seorang orang tua yang mendoakan anaknya Ya Allah jadikan anak saya Anak yang soleh Anak yang kuat imannya Berikan kepadanya taubatan nasuha Dari semua apa yang dia lakukan Dari perbuatan-perbuatan nakalnya Ini contoh Doa Bip, anak saya kau tidak berubah-berubah ya Bip ya Tetap nakal seperti itu Pak, sampai saya kasih tahu Di dalam keyakinan kita Lidah ini tidak bisa bergerak Kecuali digerakkan oleh Allah SWT Tidaklah Allah SWT Tidaklah Allah menggerakkan lidah kita untuk berdoa Kecuali yakin Allah akan mengabulkannya Kalau sampai tidak melihat ada tanda-tanda diterima doa sampai Berperasangka baiklah bahwa Allah akan mengabulkan doa tersebut pada waktu yang paling baik Contohnya Allah tahu kalau dikabulkan sekarang mungkin dia taubat tapi tidak bisa bertahan Mungkin taubatnya hanya setahun, dua tahun Bisa saja dia kembali lagi kepada kebiasaannya Tetapi Mungkin bisa jadi Gara-gara doa yang kita panjatkan untuk anak kita ini Anak kita dikasih taubat pada akhir hayatnya Sehingga membuat dia meninggal dalam keadaan husnul hatimah Bukan karena usahanya Tetapi doa kita yang diterima dahulu oleh Allah SWT Harus paham ini ya Kadang-kadang logika ini orang ini aneh Orang-orang kerja semua Cari apa? Cari rezeki Cari apa? Sampai kerja cari apa? Rezeki Tapi ajibnya ketika disuruh menghadap yang memberikan rezeki mereka tidak ma Ajib Sampai cari siapa? Cari apa? Cari rezeki Tidak mau menghadap sama yang memberikan rezeki Cuma dicari rezekinya terus Ini logika model apa? Yang ngasih rezeki siapa? Tidak mau menghadap kusti Allah Hah? Mintanya sama siapa? Karena rezeki itu Bisa menjadi sesuatu yang akan membantu kita Namun sebaliknya ada rezeki yang akan menarik kita Dan membuat kita terperosok Jatuh ke bawah Maka dilihat Apabila ketika kita mencari rezeki Kita tidak sampai meninggalkan sholat kita Kita tetap istiqomah di dalam kebiasaan yang dahulu Kita jaga Kebiasaan tersebut Maka ketahui lah itu rezeki yang baik Tapi gara-gara mencari rezeki sampai kita meninggalkan kebiasaan-kebiasaan baik yang dulu pernah kita lakukan Ketahuilah bahwa rezeki itulah yang menghalangi kita untuk menjadi orang yang dekat kepada Allah SWT Jangan mencari rezeki lalu kita menjauh dari zat yang memberikan rezeki Fahimtum? Merti ya? Ini kadang-kadang perlu dianuh Ya? Dan tidaklah bagi hati itu kecuari satu arah Kecuali kalau sambian punya dua hati saya tidak ada omongan Ya? Dan tidak ada bagi manusia itu kecuali mereka mempunyai satu H Dan Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran Maja'alallah li rajulin min kolbay nifi Jawfih Allah tidak pernah menciptakan bagi seorang laki-laki Ya, dua hati di dalam tubuh Tubuhnya Hati sampean berapa? Sa? Satu Sehingga dikatakan Dan apabila kita sudah tahu bahwa hati ini hanya mempunyai satu hati Dan mengarah kepada satu arah Apabila hati tersebut sudah menghadap kepada Allah Pasti dia akan berpaling kepada selain Allah SWT Dan saat itulah dia menjadi hamba yang sesungguhnya Kalau sudah hatinya ini kenceng menghadap sama Allah Dia pasti tidak akan noleh kepada yang lain Tidak mungkin Kalau ke barat itu tidak mungkin orang bisa jalan ke timur juga Ya kalau ke barat pasti dia semakin menjauh dari di Itu logikanya seperti itu Kalau dia ke timur otomatis Dia semakin jauh dari bah Tidak mungkin dalam satu waktu akan mengerjakan dua perbuatan yang sama Makanya hati itu kalau sudah mencintai sesuatu Dia secara otomatis Ya Akan menghadap kepadanya Akan jadi buddhanya Kalau dia sudah hatinya menghadap kepada sesuatu tersebut Berarti dia semakin menjauh daripada all Makanya paling enak itu Jangan terlalu banyak-banyak kepengen sampean ini Punya toko satu kepengen toko dua Punya toko dua kepengen toko di Punya toko tiga akhirnya ma Mati Akhirnya hatinya belum pernah sama sekali menghadap sama Allah subhanahu wa ta'ala Jangan alasan ya Alasannya apa Saya punya uang nanti untuk ibadah Habib Untuk membantu saya dalam ibadah Ya Allah Katanya Habib Muhammad tadi Perkataan saya ibu bakar La turajil amala soleh ilal god La allagodan ya tiwa anta fil Lahdi Jangan diakhirkan amal soleh itu Sampai besok, 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 besok Bisa jadi besok datang dan kita sudah di tiang lahat Kata si ibu bakar bin salim Kita belum mempersiapkan anak-anak kita Untuk menjadi generasi yang soleh dan soleh Karena sibuknya kita sama dunia Itu anak-anak itu lebih mahal dari harta apapun Siapkan Dikasih umur sama Allah Takut kalian kalau mati Meninggalkan keturunan-keturunan yang lemah imannya Lemah yakinnya Lemah takwanya Sampai mati anaknya tak sembayang Sampai mati anaknya narkoba Sampai mati anaknya zina Gimana keadaan kita dalam kubur kita Karena apa? Karena kita lalai untuk mendidik mereka Ketika kita masih hidup dulu Sibuknya dengan hal-hal yang tidak perlu kita ini Mau nyalahkan siapa Sampian? Ya kita orang tua Lepas tanggung jawab dan lepas amanat Wis tidak bisa didik Tidak dimemberikan anaknya kepada orang Yang bisa mendidik anak kita Salahnya Kalau Sampian merasa tidak bisa Berikan anak kita kepada orang Yang yakin kalau ada di tangan orang ini Anak kita akan terdidik dengan benar Paham ya? Terima kasih telah menonton